Diberitakan berfoto bersama dengan Muslim Cyber Army atau MCA, Fadlizon melaporkan tiga akun media sosial ke Baraskrim Polri dengan membawa alat bukti pemberitaan. Fadlizon mengaku menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik. Tiga akun yang dilaporkan Fadlizon adalah Ma'alam Beturah, Ananda Soekarlan, dan Berita Tintar. Ketiganya memposting foto Fadlizon bersama Ketua Umum Berindra, Prabu Sugianto, berfoto bersama admin MCA. Sehingga diasumsikan adanya pertemuan terkait berita penyebaran, berita hoax. Fadlizon mengaku foto tersebut sebenarnya diambil saat menghadiri acara penyebutan Eko Simpatisan Nami Sandi yang baru berjalan kaki dari Madiun sampai Jakarta. Saya datang ke sini untuk melaporkan penyebaran hoax dan fitnah kepada saya, kepada Pak Prabowo, dan juga saya kira ini bagian dari upaya kita, kita mendukung. Kalau kita mau memberantas hoax, memberantas fitnah di media sosial kita, ya harus semua, dengan serius. Jangan hanya kepada salah satu pihak saja, jangan hanya kepada mereka yang mungkin dianggap kontra kepada pemerintah, tetapi saya kira nggak semua.